Dua orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor ditangkap di Kecamatan Sungai Liat dan Belinyu, Kabupaten Bangka. Kedua pelaku yakni ERG 48 tahun warga Belinyu dan ED 29 tahun warga Sumatera Selatan. Keduanya berhasil ditangkap polisi saat sedang berada di kediaman salah satu pelaku di Kecamatan Sungai Liat. Saat digerobak polisi, pelaku sempat memegang senjata api rakitan jenis FN yang ada di dalam Roma. Keduanya pun akhirnya tak berkutik saat polisi mendobrak masuk rumah pelaku. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api lengkap dengan megazine, serta tiga butir peluru, serta barang bukti lainnya berupa beberapa aksesoris motor. Perlu kami sampaikan bahwa kedua pelaku yang sudah diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan itu adalah spesialis curanmor. Jadi yang bersangkutan ada delapan TKP, yang tujuh sudah jadi laporan polisi, yang satunya belum, untuk barang buktinya juga belum ditemukan, rencanakan kita arahkan korban untuk membuat laporan polisi di Polres Bangka. Jadi untuk salah satu pelaku ada membawa senjata api rakitan jenis FN. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis yakni pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat Pemilikan Senjata Api. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.